PT Adira Dinamika Multifinance akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 4 tahap 6 tahun 2019 dengan target perolehan dana mencapai 1,19 triliun rupiah. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan 4 dengan total target dana 9 triliun rupiah yang telah dimulai sejak tahun 2017 lalu. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan. Dan sampai pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat saham Adira Dinamika terpantau berada di zona merah dengan pelemahan 1,16% di level 10.800 rupiah per unit saham. Terima kasih telah menonton!